Intro Pemirsa bencana kebut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di tanah air dan akibatnya aktivitas penerbangan di sejumlah bandara pun lumpuh Jarak pandang yang jauh di bawah standar penerbangan membuat pengelola bandara di Riau dan juga Kalimantan terpaksa membatalkan seluruh penerbangan Kabut asap tebal yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pagi tadi mengakibatkan aktivitas penerbangan di bandara Kriwut Lumpuh Tak ada satupun pesawat yang berani mendarat ataupun lepas landas selantaran jarak pandang yang hanya tersisa 50 meter saja Akibatnya ratusan calon penumpang menumpuk di ruang tunggu bandara menunggu kepastian keberangkatan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau pagi tadi juga kembali lumpuh akibat kabut asap Jarak pandang di landasan pacu hanya sejauh 100 meter saja Sebanyak 19 jadwal penerbangan terpaksa dibatalkan BMKG Riau melaporkan jumlah titik api di Riau kini mencapai 833 titik api Jalan 400 meter ini tidak memungkinkan untuk pesawat ending Terutama pesawat komersil yang besar Di Jambi, aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Tata juga kembali lumpuh 18 penerbangan dari 6 maskapai terpaksa dibatalkan Lantaran jarak pandang penerbangan yang hanya sejauh 500 meter saja 18 penerbangan ini diantaranya 6 penerbangan milik Lion Air 2 milik Citilink, 2 milik Garuda dan 2 penerbangan milik Sriwijaya Air Tim kontributor MNC Media melaporkan